Mesir kembali peringatkan Israel soal koridor Philadelphia. Mesir akan menganggap upaya Israel untuk menduduki wilayah Philadelphia adalah pelanggaran perjanjian. Kabar itu diutarakan oleh Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, pada Senin 22 Januari kemarin. Dikutip dari Tribun News pada 23 Januari, melansir dari Anadolu Ajansi, menyatakan bahwa Mesir gerang dengan upaya yang dilakukan Israel. Dimana Israel melakukan segala cara untuk menguasai wilayah perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza yaitu koridor Philadelphia. Sehingga Mesir beri peringatan Israel untuk tidak menduduki wilayah koridor Philadelphia. Tak hanya itu upaya-upaya itu juga akan merusak hubungan Mesir-Israel. Disebutnya bahwa setiap tindakan Israel ke arah itu akan menimbulkan ancaman serius terhadap hubungan Mesir-Israel. Sebatas informasi akhir saja, koridor Philadelphia juga dikenal sebagai rute Philadelphia. Adalah jalur sepanjang 14 km atau 8,7 mil yang mewakili keseluruhan wilayah perbatasan antara Gaza dan Mesir. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!